selamat menikmati 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 ada jangan ke orang-orang disitu karena nanti kalian akan diarahkan ke bus kota yang harganya tiketnya itu sekitar 10ribuan nah ini sudah berjalan busnya jadi waktu tunggu busnya ini enggak lama paling lama sekitar 15 menit dari bus depannya sehingga kita tidak perlu eh membuang waktu lama untuk naik suraboy bus ini ini adalah kondektor dari suraboy bus yang menarik pembayaran ya ada yang membayar dengan kris ada dengan KUE ada dengan motor sapa botol plastik kalau aku sendiri lebih suka sekarang itu menggunakan KUE ya karena tidak perlu membuka HP dan lain sebagainya seperti pembayaran ini selamat menikmati nah itu tadi yang mbaknya ini membayar menggunakan voucher sampah botol plastik pada aplikasi gobus ya kalian bisa install dulu aplikasi gobus yato gobus itu akan muncul peta surabaya bus ini beserta letak posisi busnya tuh sedang ada di mana ya Jadi kalian install dulu itu kalau kalian mau jadi membernya silahkan registrasi dulu lalu nanti kalian bisa mengisi vouchernya itu dengan menukarkan sampah botol plastik ya kalau botolnya itu sedang itu lima buah botol besar tiga buah kalau botol kecil yang gelas itu 10 buah untuk satu poin atau satu kali perjalanan untuk menuju kebun binatang surabaya ini kita harus turun di terminal Joyoboyo nanti dari situ kita jalan yang ganti ya cukup jauh juga tidak jauh sih ya lumayanlah sampai ke pintu masuk dari kbs-nya kita sekarang sudah berada di pintu masuk surabaya di buntaran waru ya di sini ada beberapa halte nggak saya rekam semuanya ya saya skip tapi yang jelas pokoknya kalau kalian mau ke kbs ya kalau ke kebun binatang atau Kalian mengajak anak atau keluarga kalian itu dari terminal pengurasi langsung bilang ke kondikturnya turun di terminal Joyoboyo ya Hai 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 selamat menikmati oh iya mohon maaf untuk perjalanan jalan kaki dari Joyoboyo ke KBSnya tidak sempat saya rekam ya karena ada telepon masuk ya dan ketika aku rekam itu terjadi kesalahan teknis jadi mohon maaf pokoknya kalau kalian itu mau ke KBS langsung saja turun di Joyoboyo kemudian nanti jalan kaki hati-hati ketika jalan kaki ya karena disitu banyak sekali kendaraan yang lewat sekarang kita sudah berada di sekitar Royal Plaza ya disini juga ada halte kalau kalian mau kesini silahkan turun di halte Royal Plaza kalau mau kesini dulu ya tapi biasanya ini kan mallnya itu bukanya jam 10 pagi nah ini sekitar jam 9 pagian jadi masih belum buka pokoknya kalau kalian mau ke Royal Plaza sebelum ke Joyoboyo atau ke sebelum ke KBS itu bisa ya halte nya itu berada disini tapi kalau kalian dari KBS mau ke kemana ke sini nanti kalian turunnya di halte RSAL ya silahkan dilihat videoku sebelumnya yang ke arah Royal Plaza nah ini kita sudah mendekati dari terminal Joyoboyo ya maka ini aku berjalan ke arah berjalan ke arah depan ya ini sudah masuk ke dalam terminalnya jadi disini itu kalian juga bisa pindah bus yang ke arah UNESA atau ke arah BTC ya juga bisa pindah bus yang sama busnya itu ke arah sosok langsung ya dari sini kalian jalan kaki saja mengikuti rute di map ini nanti sudah sampai di pintu masuk dari kbs-nya ini aku sudah ada di kbs-nya ya jadi itu adalah cara untuk naik Surabaya bus dari pengorasi ke kebun binatang Surabaya oke sekarang dulu video dari aku sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih selamat menikmati